Selamat malam, Al-Fatihah. 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 Karena tidak ada kebaikan yang paling utama yang kita lakukan ketika kita mampu melakukan apa yang sudah disunakan dengan sebuah manusia. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang konsisten baca itu sebelum tidur? Tidak. 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 Mereka itu mengatakan iptah mifayil mulai hari ini 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 baik-baiklah alhamdulillah pada saat dia bangun Terima kasih, Hai pangkat kemudian mati Hai daftarabani maka dia akan masuk jadi ini bisa tak berjalan seperti itu kalau Tuhan mengakhiri tarik maritari dengan amalan Rasulullah dan kita lupukan dan membaikan sesedihan itu juga Rasulullah SAW kalau pun terjadi-jali setelah itu terdapat banyak al-kartea kita tetap akan masuk dalam yang menyedihkan itu kalau menutup hari mati dan keburukan kalau kemudian dia buka lagi hari baru dengan keburukan terus dia bangun dari kembali jalan ke mati mati itu menyiapkan itu Hai naus 9 mana yang mematikan mati? jalan jalan walaupun tidak semua yang jalan menemani mati mati nah ini apa namanya pengaruh saya bagi itu di dalam sebuah komponologi anak terus jadi sepertinya kita walaupun bersedih untuk sekalian perkembangan perkembangan teknologi perkembangan kolektif ya kita sedih mengaksikan anak-anak kita sekarang ini ya hampir 24 jam berinteraksi dengan jahit ya saya pernah baca itu yang menciptakan handphone dan lupa 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 itu ternyata menyesal telah menciptakan handphone terima kasih terima kasih terima kasih